Sebagai wujud kepedulian kepada sesama setelah dilakukan rapat, dari Pemda, BPBD, Relawan, dan Forum Pengurangan Resiko Bencana, Kabupaten Kediri membuka posko galang donasi bagi warga terdampak bencana APG Gunung Semeru. Pembukaan dekening donasi itu sejalan dengan dimulainya pendirian posko peduli Semeru Kabupaten Kediri. Selain itu, demi meringankan beban korban bencana di kawasan terdampak, dalam waktu dekat, Pemkap Kediri akan mengagendakan pemberangkatan kembali sejumlah relawan menuju Kabupaten Lumajang. Saat ditemui Ketua FPRB Kabupaten Kediri, Dr. Ari Purnomo Adi menjelaskan, dari data relawan yang di Kabupaten Lumajang, para korban tak hanya membutuhkan bahan pokok, namun juga masker sebagai perwujudan protokol kesehatan. Dari SKPD, terus diikuti juga oleh perwakilan dari komunitas relawan. Di situ dicetuskan ide untuk pembentukan posko Kabupaten Kediri, peduli Semeru. Jadi ini difasilitasi semua oleh BPPT dan Kabupaten. Jadi nanti prinsipnya, apabila ada masyarakat yang ingin terketuk hatinya untuk membantu masyarakat Lumajang yang terkena bencana, mau nyumbang barang, bisa ditaruh di sini, nanti kita yang akan mengantarkan. Kalau ada yang mau menyumbang uang, kita ada rekening resmi dari peduli Semeru, yang disiapkan oleh BPPT dan Kabupaten, yang ketika kalau mau menyiapkan tenaga, menyumbangkan tenaga untuk evakuasi, ataupun untuk membersihkan dan masa pemulihan, trauma hilang, dan yang lain-lain, kami juga menyiapkan dan memfasilitas. Sampai jika berapa yang sudah didapatkan? Kita untuk relawan, kita bagi-bagi. Yang pertama, relawan untuk kebutuhan evakuasi. Sudah berangkat kemarin tim Inti, yang terdiri dari Bapak Kalaksa dan tim itu, sudah memetakan bekerjasama dengan BPPT Jatim dan pemerintah daerah Lumajang untuk menentukan lokasi giat kita. Sesuai rencana, para relawan yang siap memberikan bantuan dan tenaganya kepada korban terdampak APG Gunung Semeru, direncanakan akan diberangkatkan secara resmi oleh Bupati Kediri Hanindito Himawan Pramana dari Pendopo Panjalo Jayati Pemkap Kediri. Untuk diketahui, hingga kini bantuan yang diterima di Posko Peduli Semeru BPBD Kabupaten Kediri meliputi sejumlah bahan pokok, serta ada pula makanan ternak. Dari Kediri, Jawa Timur, Mokhtar FN di Madu TV, Mewartakan.